MENGEJUTKAN KAMI MULAI DIUSIK Terungkap 4 fakta baru Fakta pertama Politikus PDIP Dorong PPJNA 98 Polisikan Gatot Nurmantio Fakta kedua Beredar Proposal 16,9 juta PMII Surabaya Untuk tolak Deklarasi kami di jatim Fakta ketiga Deklarator kami Yang goblok sih Orang yang percaya Fahri Sebagai pembawa arah baru Fakta terakhir Gatot Nurmantio Ada kelompok besar Terogonisasi rapi Yang akan mengubah Pancasila Fakta pertama Politikus PDIP Dorong PPJNA 98 Polisikan Gatot Nurmantio Politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera Mendorong agar Organisasi Perhimpunan Pergerakan Jejarik Nasional Aktivis 98 Yang disingkat PPJNA 98 Mengambil langkah hukum Terkait dengan pernyataan Soal manuver politik Gatot Nurmantio Saya PPJNA 98 PPJNA 98 Untuk mencari Upaya hukum Demi menjaga NKRI Kami Juga siap Untuk mendampingi Dan mengabvokasi Sepanjang diperlukan Ujar tokoh Gerakan 212 itu Kapitra Yang juga pakar hukum Tata negara itu Memang menduga Bahwa Organisasi kami Melakukan gerakan Makar Jika dilihat pada Delik Makar Niat atau Furnamen Dan permulaan Pelaksanaan Begin van Oidfeiring Yang sudah mendekati Delik yang dituju Adalah Cara inkonstitusional Yang menghendaki Perlawanan terhadap Pemerintahan Yang sah Sebagai Pemenuhan unsur Delik Makar Tujuan gerakan ini Sama saja Upaya Makar Dengan menggulingkan Pemerintahan Yang sah Dengan cara Mengumpulkan masa Dan membentuk Opini menyelesatkan Yang mengganggu Keamanan Dan stabilitas Politik nasional Terangnya Sebelumnya Lalui Penyataannya Pada Kami 17 September 2020 PPJNA 98 Merasa prihatin Dengan Gatot Nurmantio Sebagai mantan Panglima TNI Patriot NKRI Semestinya Membantu Bersama Pemerintah Menghadapi pandemi Covid-19 Namun Menurut ketua PPJNA 98 Anton Kusumayuda Justru yang terjadi Malah General Gatot Bersama kami Memecah belah Dan memprovokasi Rakyat Untuk membuat Memakar Menggulingkan Pemerintahan Jokowi Memecah belah Dan mengadu Dombar rakyat Agar melakukan Pembangkangan sosial Pada pemerintah Untuk menciptakan Kekacauan nasional Dengan tujuan utamanya Berbuat Memakar Menggulingkan Pemerintahan Jokowi Kata Anton Fakta kedua Bredar Proposal Duit 16,9 juta rupiah PMII Surabaya Untuk tolak Deklarasi kami Dijatim PC PMII Kota Surabaya Didera isu tak sedak Ini menyusul Sikapnya menolak Rencana deklarasi kami Di Surabaya Kini beredar Proposal penolakan Atas nama PMII Surabaya Dengan cara Menggelar diskusi Yang berlangsung Pada 10 September Beberapa waktu lalu Sayang Pengurus PMII Kota Surabaya Saat dihubungi Melalui sambungan Selulernya Tidak ada respon Takut mungkin Berapa kali Duta.co Menyampaikan Keinginan Wawancara melalui Nomor WhatsApp Ketua PC PMII Kota Surabaya Nurul Haki Juga tidak dibalas Dari proposal yang beredar Kegiatan diskusi publik Bertema Tolak Deklarasi kami Di kota Surabaya Itu dilangsungkan Kamis 10 September Pukul 13 Waktu Indonesia Barat Dalam proposal kegiatan itu Banyak menyoroti Deklarasi kami Ditugu proklamasi Jakarta Pusat Pada 18 Agustus lalu Berdasarkan Proposal itu Ditulis bahwa Dasar kami Yang mengatasnamakan Gerakan moral Dianggap kebohongan besar Tuduhan-tuduhan Yang tidak berdasar Pada kondisi Indonesia Saat ini Adalah sebagai upaya Untuk mengakumulasi Gerakan politik Tokoh-tokoh Yang tidak mendapatkan Kekuasaan Mereka Juga meminta Pemkot Surabaya Dan Pemprov Jatim Agar tidak mengeluarkan Izin Acara Karena gerakan ini Dinilai Diinisiasi oleh Tokoh Yang haus Kekuasaan Selain itu Mereka Juga meminta Gugus tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Timur Untuk Ikut menolak Kegiatan Mereka Juga meminta Pemkot Surabaya Dan Pemprov Jatim Agar tidak mengeluarkan Izin acara Tidak lama Muncul berita pengurus Cabang PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya Bakal mengerahkan Masa Untuk menggagalkan Deklarasi kami Jatim Berita di portal BeritaJatim.com itu Intinya mereka Akan mengerahkan Masa Untuk membubarkan Deklarasi kami Di Surabaya Kabar ini kemudian Mendapat tanggapan Serius M. Kholili Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Winsunan Ampel Surabaya Mahasiswa jurusan Tafsir Hadis ini Menilai Ancaman pengurus PMII Surabaya itu Sebagai langkah mundur Organisasi Kemahasiswaan Geli saja membacanya PMII itu Organisasi Kemahasiswaan Bukan organisasi Tauran Mestinya PMII Hadir sebagai penyeimbang Dalam pemikiran Bukan sedikit-sedikit Mengancam demo Kok seakan-akan Tidak ada kerjaan saja Lama-lama Mereka distigma Sebagai kelompok Defisit pemikiran Jelas Kholili Kepada Duta.co Selasa 15 September Sampai berita ini Diturunkan Kebenaran proposal itu Belum terwujud Belum terjawab Wartawan Duta.com Hanya bisa membaca Proposal yang beredar Dimana ditulis Dalam proposal PC PMII Kota Surabaya Membutuhkan Dana 16.945.000 Rupiah Fakta ketiga Kami mulai diusik Begini kecurigaan Syahgan dan Egolan Pergerakan Pergerakan koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia kami Mulai mendapat Hambatan Dan rintangan Bukan saja Deklarasi di beberapa Daerah Yang mendapat penolakan Terbaru Kelompok Dinsamsuddin CS itu Diancam akan Dilaporkan Karena dugaan Adalah kelompok Adalah kelompok yang Matasnamakan Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktifis 98 PPJNA Yang akan Melaporkan Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio Dan Presidium Kami Lainnya kepolisi Seketaris Badan Pekerja Kami Syahgan dan Egolan Pun Menanggapi hal tersebut Menurutnya Sejak munculnya Kami Mulai ada beberapa Fenomena aneh Ini Fenomena aneh Perlu dikaji Kedua orang di foto ini Lama di dunia Aktifis Prodem Tinggal bagaimana Ketum Prodem Mengeluarkan nama mereka Dari Prodem Kata Syahganda Di akun Twitternya Sambil menautkan Berita terkait Rencana PPJNA 98 Melaporkan Presidium kami Ke polisi Menurutnya Sebagai seorang Aktifis Yang dilakukan adalah Adu argumen Dan pikiran Bukan menempuh Jalur hukum Sebab Aktifis itu Tidak perlu Lapor-lapor polisi Yang ada Adu argumen Dan pemikiran Kecuali Mereka dibina intel Selama ini Ungkapnya Ketua Majelis Prodem Iwan Sumule Ikut menambahkan Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusuma Yuda Bukanlah Bagian dari Prodem Bung Syahganda Aktifis Prodem Itu Melawan ketidakadilan Dan pro terhadap demokrasi Bukannya bersekutu Dengan ketidakadilan Dan ingin membunuh Demokratisasi Yang telah diperjuangkan Dengan korbankan jiwa Sehingga dengan tegas Saya sampaikan Bahwa Bung Anto Bukan Bagian dari aktivis Prodem Tegasnya Fakta keempat Deklarator kami Yang goblok sih Orang yang percaya Fahri Sebagai pembawa Arah baru Deklarator kami Dr. Syahganda Negolan Mengkritik Fahri Hamzah Yang berkilah Soal Partai Gelora Mendukung anak mantu Presiden Joko Widodo Sebelumnya Fahri Hamzah Membantah Orang-orang yang menuding Partainya Melanggengkan Dinasti Politik Karena mengusung Keluarga Presiden Di pentas Pilkada Bahkan Fahri menyebut Orang-orang tersebut Bodoh Dan tidak berkualitas Akhirnya Jadi percakapan Di pinggir jalan Percakapan orang Yang tidak berkualitas Jadi orang bodoh itu Tidak hanya di istana Tapi Juga di pinggir jalan Karena tidak berkualitas Kata Fahri Jumat 18 September 2020 Hal itulah Yang kemudian Ditanggapi oleh Dr. Syahganda Negolan Yang menyindir Slogan Ormas Garbi Bentukan Fahri Hamzah Gerakan Arah Baru Indonesia Garbi kemudian Bertransformasi Menjadi Partai Gelora Yang keblok sih Tentu yang percaya Fahri Hamzah Sebagai pembawa Arah Baru Kata tulis Syahganda Negolan Di akun twitternya Adsyahganda Sebenarnya Sah-sah saja dukung Rezim Jokowi Membangun Dinasti politik Artinya Ikut nikmat Dukung rezim Pembenci ulama Dan pro Oligarki Ungkapnya Fakta kelima Pelajaran sejarah Terancam hilang Dasar Rezim Kardus Pernyataan General Gato Terbukti Mata pelajar sejarah Belakangan Menjadi perbincangan Hangat Berbagai kalangan Setelah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Berencana Mendempatkan Pelajaran penting ini Sebagai mata pelajaran Pilihan Rencananya Pelajaran sejarah Dijadikan mata pelajaran Pilihan Dijinjang sekolah menengah atas Dan tidak menutup kemungkinan Akan dihilangkan Untuk sekolah menengah kejuruan Sejarawan JJ Rizal Melalui akun twitternya JJ Rizal Turut melayangkan kritiknya Terhadap wacana Penghapusan sejarah ini Dasar Rezim Kardus Berkuasa Durhaka Tulis JJ Rizal Mengawali unek-uneknya Butir delapan Nawacita itu Bilangnya Mau melakukan Revolusi karakter bangsa Melalui penataan kembali Kurikulum pendidikan nasional Yang menempatkan Secara proporsional Pengajaran sejarah Pembentukan bangsa Nilai patriotisme Dan cinta tanah air Sambungnya Untuk diketahui Rencana penghapusan Mata pelajaran sejarah Dijinjang SMK Atau SMK itu Tertuang dalam Drab sosialisasi Dan assessment Nasional Tertanggal 25 Agustus 2020 Kritik pedas JJ Rizal ini Pun langsung disambut Warganet Dengan beragam pandangan Salah satu indikator Liberalisme kapitalistik Merasuki dunia akademik Mengikis habis Wawasan historis Bangsa di kalangan Generasi muda Ungkap pemilik hakun Ilhulka Isi dan bukti Sejarah sudah banyak Yang dihilangkan Atau diganti Kini Sejarah itu Akan dihilangkan juga Inna nilahi Wa inna ilahi roji'un Imbuh warganet lain Kicawan JJ Rizal Tadi Juga menyertakan Sebuah berita Dari harian kompas Dimana banyak kalangan Juga mengkritisi Soal penghapusan Pelajaran sejarah Salah satu kritik Yang tertuang Dalam koran itu Datang dari Guru besar pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia Upi Said Hamid Sulit dipahami Jika dijenjang SMA Pelajaran sejarah Menjadi pilihan Kalau kita menempatkan Pelajaran sejarah Sebagai pilihan Seperti di Singapura Orang Bisa tidak belajar sejarah Pelajaran sejarah Di SMA Merupakan kesempatan Siswa Untuk mengenal Bangsanya Lebih jauh Katanya Di koran yang diunggah JJ Rizal itu pula Kepala pusat kurikulum Dan perbukuan Badan penelitian Dan pengembangan Kemendikbud Naman Fatur Rahman Menyampaikan Sanggahannya Menurut Naman Penyeradaan kurikulum Masih dalam bahasan Dan belum final Oleh sebab itu Naman menegaskan Bahwa pihaknya terbuka Untuk berbagai Masukan Dan usulan Dari kalangan akademis Dan para guru Semoga saja Bagaimana Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton